Nah ini jam 16 lewat 20 ya teman-teman Hasil akhir karena saya sudah offbeat Poinnya dapat 2500 orderannya dapat 16 strip Nah itu hasilnya Tidak saya sebutkan atau saya skip Tapi di orderan dari pagi sampai siang ini saya cantumkan Nah kita bisa lihat sendiri ya teman-teman Karena saya sendiri masih pakai versi 1, 3, 5, 2 Nih kita bisa cek Karena akun saya ketika ada update-an terbaru Saya pantau dulu kalau akun sekarang di level sekarang masih gacor Ya saya pertahanin gitu Tinggal nunggu update paksa paling gitu kan Nah poinnya baru dapat 1600 Ini saya narik setengah hari ya Orderannya dapat 10 trip Alhamdulillah pendapatan juga bisa dibilang cukuplah gitu Nah Memang ya teman-teman banyak di luar sana yang mungkin akunya banyak yang anyep juga Tapi banyak yang gacor juga Tinggal kita cara menjaga akun seperti apa gitu Untuk di history map sendiri Atau riwayat perjalanan Kita bisa cek di lini masanya ya Nah kita tunggu beberapa saat Ini history saya narik setengah hari Jadi ketika saya di titik sini Terus dapat order Dilempar ke sana Intinya saya mengikuti Lemparan dari Gojek Kalau sekiranya tidak dikasih order Di tempat itu ya kita melipir Jalan sebentar Jalan sebentar Intinya nanti bakal Dikasih Apalagi kita sudah jadi Prioritas goret Ditambah kita sudah stabil keluar pagi Pulang sore Tetap Karena di sistem gojek Saya pantau atau saya pahami selama ini Bisa dibilang pendapatan itu tetap stabil Saya juga kadang bingung dan heran Kenapa di luar sana itu masih banyak yang anyep Apakah memang Benar-benar Sudah tidak adil gitu kan Nah di video kali ini Saya akan ngasih beberapa hal info Yang dimana saya tetap Lebih memilih untuk Menjaga akun Sebelum ke proses selanjut Saya akan sampaikan sedikit Yang dimana akun mungkin Suka nyortir tapi masih kacor Nah ini salah satunya ya teman-teman Pertama karena orderan di tempat Sana itu lebih banyak Terus drivernya juga Ibaratnya cukup Nah terus yang kedua Kalau nanti customer yang berkurang Atau mungkin bisa dibilang berpaling atau sepi Nanti yang jadi korban itu Para driver yang suka nyortir Efeknya apa Banyak yang nyender dan Pakalan anyep Ya mungkin di akun atau di tempat Sana Nggak saya sebutkan Intinya Nggak semua kota itu Kalau nyortir itu Bakalan nanya Memang enggak Karena mungkin belum yang namanya Customer itu berkurang Ya kita nggak tahu Suatu saat nanti kan Makin hari Makin ke depan kan Orang pasti Mempunyai motor gitu kan Ya intinya Punya kendaraan sendiri Atau masing-masing Nah kita langsung ke prosesnya saja ya Yang pertama itu Berani melipir Makanya saya kenapa Untuk menjaga akun Berani melipir Dan mencari History baru Atau spot baru Karena ketika kita Biarpun Onbeat Melipir Tidak dikasih order Di tempat itu Nggak apa-apa Karena kita sudah dapet History Onbeat disitu Ibaratnya kita nge-temp Walaupun hanya Sebentar 5 menit Atau 10 menit Jadi misalkan Kalau nanti kita dapet order Di situ Jikapun nanti ada orderan masuk Akan Dilempar ke kita Itu yang saya alami ya Karena kita memang benar-benar Sharing Selama Saya kembali Kojik Terus yang kedua Yang saya hindari Tidak over pendapatan Maksudnya gini Misalkan tiap hari Kita dapet 100 ribu lah ya Terus Besok pengen Pendapatannya Di atas 300 Tapi kalau kita Besoknya lagi Hanya dapet Di bawahnya lagi Ya kita akan Ngedown Ibaratnya kita Maruk Kata kasarnya Jadi gini ya teman-teman Kalau mau stabil Ya stabil Makanya saya pertahankan Untuk stabil Dari segi pendapatan Terus Jam Nge-beat Atau offbeat Intinya saya bikin Atau saya atur Di Semuanya tetap stabil Karena apa Kalau kita Saya juga pernah merasakan sendiri Ketika saya orderan tiap hari Dapetnya segini Terus besoknya saya geber Lebih banyak Dan besoknya lagi Saya geber Lebih Burung ibaratnya Nggak Serame Sebelumnya Jadi misalkan Saya sehari-hari ini Dapet 200 Besok 500 Ini buat contoh ya Terus besoknya lagi Kok cuma dapet 200 200 200 Itu yang salah satunya juga Membuat akun kita Ngedown Tapi Tapi Kalau kita memang Pengen stabil lagi Kalau kita sudah ada target Di 500 Ya kita usahain Buat 500 Terus Jangan pulang Sebelum dapet 500 Makanya Saya lebih memilih Untuk bertahan Dari segi pendapatan Jam Nge-beat Dan offbeat Intinya Butuh Waktu Karena kita juga Pasti capek lah Tiap hari Nantarin penumpang Atau customer Nah Terus yang saya lakukan lagi Juga Tidak terapi ngalong Karena apa Ketika kita ngalong Mungkin gacor Karena memang banyak Traver yang sudah Offbeat Tapi kalau kita onbeat Terapinya di pagi Sampai sore Itu wajar Karena akun-akun Prioritas itu Masih Onbeat Di jalan Tapi Bukan berarti kita Ngedown Untuk bersaing Justru itu Buat semangat kita Sendiri Gitu Nah Yang keempat Ini adalah Panas Dan hujan Itu tetap lanjut Karena apa Banyak di luar sana Yang mungkin Karena faktor cuaca Saya juga tetap nge-beat Dengan catatan Tidak ada petir Atau tidak deras Sama sekali Itu kalau hujan Karena bagi saya juga Yang namanya ekonomi Siapa sih yang kebutuh Gitu kan Nah Ini yang poin terakhir adalah Tidak main Cocol Terus cancel Maksudnya gini Ketika ada orderan masuk Kita ambil Ting Nah setelah itu Kita ngerasa Tidak cocok Wah tidak cocok Kita cancel Ah Salah ya teman-teman Karena kita sudah ada Riwayat ngambil Kecuali Kalau kita Mungkin main Auto beat Atau tidak Sengaja Kalau kita Mau cancel Pilih yang namanya Pelanggan tidak ada Dengan syarat Kita harus nunggu 10 menit Menuju ke Lokasi titik jemput Benar-benar Kita menuju Lokasi titik jemput Bus temer tersebut Nah barulah kita Nunggu 10 menit Dan ada keterangan Pelanggan tidak ada Barulah kita Ngesel Boleh Karena itu sama saja Kan gojek juga Apa Menilai Ini driver sudah menunggu lama Tapi Customer tidak ada Nanti akan diganti Yang lebih Lain lagi Saya ketika dapat Orderan correct Ketika dapat itu Tetap Tidak saya ambil Atau misalkan sudah Nunggu dari Lebih Dari 10 menit Tidak saya Ambil Karena apa Kita sudah membuang Waktu banyak ya teman-teman Makanya Kita salinglah Menggarei waktu Biar sama-sama Nyaman gitu kan Nah Oke teman-teman Kurang lebih seperti itu ya Mungkin ada kata-kata Yang orang pas Atau kurang Enak didengar Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa untuk Kritik dan saran Terima kasih Salam Satu asmat Selamat menikmati